Jumpa lagi rekan-rekan para penggemar audio sound system dan juga box speaker Untuk kali ini saya akan memberikan panduan atau tip dan trik Untuk membuat power amplifier agar hasilnya maksimal Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita membuat sebuah power amplifier Agar hasilnya menjadi lebih maksimal Atau suara tidak pecah saat power amplifier kita di setel volume full Yang pertama, nyesuaian trigger power, tr final dan juga trafo yang kita gunakan Misal kita hanya menggunakan trafo kecil seperti ini Maka sebaiknya kita pastikan tr finalnya hanya satu set saja Mungkin ada yang bertanya, saya menggunakan trafo 5A era Yang ukurannya lebih besar dari trafo ini Ya sebaiknya tetap gunakan maksimal hanya dua set Jadi kalau mau dibikin mono ya kita pakai dua set untuk mono Dan kalau mau dibuat stereo, satu set untuk per mononya Mungkin ada yang bertanya, saya menggunakan 5A era 45V full AC Ya tetap gunakan saja untuk hasilnya maksimal Dua set tr final Karena berapapun tr final yang dipasang Ataupun akan dipasang sebanyak mungkin Kemampuan dari trafo tersebut hanya mampu menghasilkan Secara waktu hitung-hitungan kasar bisa dihitung 5x32VAC atau 45VAC Dan untuk tiap pasang dari tr transistor final tersipat tersebut Bisa menghasilkan kurang lebih 150W Dari situ kita bisa sedikit banyak untuk mengetahui kekuatan dari trafo kita Dan itu hanya hitung-hitungan kasar ya Belum dihitung kerugian dari trafo dan lain-lain Selanjutnya suplai arus juga harus diperhatikan Misal satu set Toshiba Maka sebaiknya untuk minimal Kita suplai 32VAC Jangan hanya 24VAC atau 18VAC Dan kita berharap untuk hasilnya mantap Kalau untuk potensio saya menggunakan Antara 10 sampai 20 kilo Potensio memang ukuran berapapun Mau 50 kilo 100 kilo pasti bunyi Tapi pasti ada efeknya Untuk speaker yang kita gunakan juga harus diperhatikan Jadi jangan memaksa untuk trafo yang hanya sekecil ini Mau dibebani speaker 15 in Kali 2 ingin suara yang maksimal Ya pasti tidak bisa Karena kemampuan dari trafo ini Untuk menghasilkan daya Tidak mampu untuk mensupply speaker 15 in Tersebut Kalau untuk ukuran trafo 10 ampere 45VAC seperti ini Untuk 15 in x 2 sudah bisa Tapi kita juga harus memperhatikan Daya dari speaker tersebut Atau watt dari speaker yang kita gunakan Kalau untuk voice coil yang di bawah 3 in Dengan trafo 10 ampere 45VAC ini Sudah cukup lumayan Tapi jika Sepeker kita yang kita gunakan Untuk voice coinnya Lebih dari 3 in Atau 3 in Jika power ini Hanya dibuat power biasa Yang non BTL Untuk speaker tersebut Pasti masih kedotoran Dan untuk memaksimalkannya Kalau saya dengan cara BTL Tapi untuk rekan-rekan Mungkin yang masih belum begitu paham Bisa mempelajari Di video saya yang lainnya Tentang cara mem-BTL Power amplifier Selanjutnya Kita juga perlu memperhatikan Kabel dari speaker Yang kita gunakan Untuk hasil Yang maksimal Atau yang bagus Gunakan Diameter kabel yang Lumayan besar Lalu saya menggunakan 2,5 mm Untuk kabel speaker nya Untuk jarak yang Lumayan jauh Sekitar 25 meteran Juga suara masih Utuk Kalau mungkin Hanya menggunakan Pendek-pendek saja Boleh-boleh saja Menggunakan dengan Diameter yang kecil Seperti 0,75 Atau 1,5 mm Dan selanjutnya Yang harus kita perhatikan Juga Inputnya ya Untuk input Dari Audio yang Kita umpankan Ke power amplifier Kita juga Harus diperhatikan Jika semua syarat Yang diatas Sudah terpenuhi Kemungkinan besar Untuk Power yang kita buat Hasilnya akan Maksimal Walaupun hanya Satu set TR final Dengan Trafo 5A Era Untuk Mendrive Atau mengangkat Speaker 12 in Kali 1 Pasti hasilnya Sudah Maksimal Dan suara Bulat Dan jika Menggunakan Trafo era Bisa Menggunakan Dua set final Kalau mau Dipebali dengan Dua loudspeaker Dan pengendinginan Yang cukup Tentunya Pasti hasilnya Memuaskan Mungkin sudah bisa Dipahami ya Untuk Rekan-rekan Para calon Sound engineer Indonesia Dan saya doakan Mudah-mudahan Untuk yang Mampir ke channel ini Atau yang sudah Subscribe ke channel ini Semuanya nanti Bisa Menjadi Sound engineer Dan juga Menjadi Perakit power Yang handal Dan juga Bisa Mempunyai Satu set Sound system Walaupun itu Rakitan Asal kita Merakitnya Dengan baik Dengan benar Hasilnya Akan Memuaskan Kalau ada Yang ingin Ditanyakan Atau mungkin Ada yang Masih kurang Jelas Silahkan Tanyakan Di kolom komentar Dan Mohon maaf Jika mungkin Dalam penyampaian Saya Agak Berbelibut Atau Kurang Tertata Dengan rapi Dan terima kasih Untuk yang sudah Subscribe Dan yang sudah Mampir ke Channel ini Terima kasih Terima kasih